Halo guys, jumpa lagi dengan saya disini di Youtube Channel Aplikasi Project Gimana nih kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya Di video kali ini guys, saya mau membagikan Sebuah aplikasi Game Turbo Security ROG Jadi aplikasi ini adalah aplikasi terbaru, versi terbaru dari channel ini Yaitu versi 6.10.0 guys Aplikasi ini support semua Android Jadi apapun merk HP kalian Kalian bisa menggunakan aplikasi Game Turbo Security ROG yang satu ini guys Aplikasi ini juga bisa kalian install di Android lama maupun Android terbaru Keluaran terbaru Ya, saat ini adalah ya Kalian bisa menggunakan aplikasi ini secara gratis Kalau kalian bertanya, bang, apakah aplikasi ini aman? Tentunya aman banget Karena aplikasi ini bukanlah aplikasi pihak ketiga Ataupun aplikasi cheater Aplikasi ini adalah aplikasi yang aman-aman aja guys Kalau kalian memiliki Android atau HP yang kalian merasa Kurang enak atau kurang responsif saat digunakan Kalian bisa menggunakan aplikasi ROG yang satu ini Tidak hanya itu Performa device kalian bisa di boost Bisa ditingkatkan Minimal ya 50% lebih cepat dari sebelumnya 50%nya itu tergantung dari HP kalian guys Kalau HP kalian benar-benar kentang Mungkin hanya 30 ya Kalau HP kalian itu standar-standar aja 50% itu udah bagus banget guys Oke, langsung aja Jika kalian berniat memiliki aplikasi yang saya maksud Langsung aja kalian ke deskripsi Di sana ada link downloadnya Kalian tinggal download aja seperti biasa Tapi sebelum itu Jangan lupa subscribe, like, dan nyalain tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan aplikasi-aplikasi terbaru dari channel ini Kalau kalian punya rakyat tentang aplikasi lain Silahkan komen juga di kolom komentar ya Atau kalau kalian melihat Mendapatkan aplikasi yang jarang diketahui orang Silahkan kirim link di email yang mudah saya terpakat ya Kalau kalian ingin aplikasi tersebut di mod guys Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan Kita langsung aja ke aplikasinya guys Let's go Oke guys Langsung aja kita ke aplikasinya ya Kalian tinggal download aja di link download Yang udah saya sertakan di link komentar guys Jadi kalian tinggal pilih aja Mau pakai yang berpassword Atau no password Atau kalian bisa melewati dan mendownload di websitenya langsung guys Nah, cara download di websitenya itu gampang banget Karena masih ada aja yang bertanya Disini saya contohi dulu bentar ya Disini saya coba ini ya Yang paling atas ini Dan sekarang kalian tinggal buka aja Link komentar Link komentar Nah, tinggal klik aja link komentar Link komentar Nah, ini ya link downloadnya ini Tinggal klik aja Dan sekarang kalian tinggal pilih Google Chrome Dan tunggu sampai dia ngebuka Seperti ini guys Kalian tinggal geser aja ke bawah Jika udah sempurna ngebukanya ya Geser aja ke bawah Dan cari folder downloadnya guys Nah, ini folder Sama kali kalian klik link downloadnya Dia akan membuka halaman lain Kalian tinggal tutup aja halaman itu Habis itu kalian tinggal klik lagi link downloadnya Cuma begitu doang ya Ini tinggal tunggu aja Udah hampir selesai Udah 10 9 8 7 6 5 5 4 3 2 1 Nah, disini kan udah ada link downloadnya Udah keluar Nah, tombol download Kalian tinggal klik aja Nah, kalian kan membuka halaman lain Biasanya pertama kali Dia akan membuka halaman Seperti ini Kalian tinggal terus aja Halaman itu Dan klik lagi link downloadnya Kalau membuka halaman lain lagi Klik tutup aja lagi Habis itu klik lagi Ini udah media fire guys Kalian tinggal download dari start aja Tidak cuma begitu doang ya Habis itu Kalian tinggal buka aja Di jari server Kalau kalian menggunakan link download Yang berpasot Jika kalian tidak menemukan pasotnya Kalian tinggal buka aja Di folder download Dan namanya itu adalah ROG Aduh ROG Turbo Security Jadi kalian tinggal extra aja Dan masukin pasotnya Di dalam sini Seperti biasa lah Kalian tinggal dulu Insta aja Tunggu dulu Jadi udah saya install ya Jadi saya install dulu Biar tidak nabrak Soalnya kalau udah terinstall Dan saya install lagi Biasanya tidak kepasang Di sini saya install dulu Dan saya install lagi ya Jadi kalian tinggal gunakan aja Aplikasi ini di HP kalian Masing-masing Tanpa harus takut Aplikasi ini Tidak bisa di install Karena aplikasi yang saya bagikan ini Support semua Android Jadi apapun merk HP kalian Kalian bisa menggunakan aplikasi Game Turbo ROG Security Yang satu ini Kalian tinggal open aja Dan tampilannya Seperti ini guys Sekalian tinggal start Nah disini ada sedikit Bakak Nah ini kan nge-stack Sini ya Kalian tinggal tutup aja Tutup Dan buka lagi Itu terjadi Saat pertama kali install guys Nah ini udah bisa Udah normal ya Jadi kalau ada stack Seperti itu Kalian tinggal tutup Dan install aja Bukan install Tapi buka lagi Cuma begitu langsung Dan tampilannya Seperti ini guys Disini ada Podboost Battery server CPU optimizer Jack cleaner Dan ya Clean up Lampan Jadi seperti ini Delight Battery mode Juga banyak Square browser Disini kalian tinggal Optimize aja Device kalian Habis itu terima Dan tunggu Sampai prosesnya selesai Ini sampai 100% Jadi kalian tinggal tunggu aja Ini lagi Boasting HP kalian Agar lebih responsif Dari sebelumnya Jika udah Kalian tinggal Back aja Disini Optimize tentang Battery server Kalian tinggal klik aja Dia akan menghentikan Aplikasi yang Berjalan di latar belakang Yang memakan Banyak daya Dari baterai kalian guys Kalian tinggal tunggu aja Jika udah Kalian tinggal Yes aja Ini ya Yes Disini ada pilihannya guys Disini ada Smart mode High performance Sleep mode Dan default mode Kalau kalian ingin Meningkatkan Baterai kalian Agar lebih awet Kalau tinggal High mode Habis itu Oke Disini kalian Akan diarahkan Di ke settingan Atau perizinan Can modify system setting Kalian tinggal hidupan aja Bk aja Nah disini Habis saya akan meredup Dia akan meredup Dan menyesuaikan Dengan baterai Baterai kalian Disini saya terangin dulu Ya Biar keliatan Disini Klik aja Bk aja Disini CPU cooler Kalian tinggal klik aja CPU coolernya CPU optimizer Ini ya Dia akan Mendinginkan CPU kalian Dan mengoptimalkan CPU kalian Agar kinerja HP kalian itu Lebih stabil Habis itu Back aja Kalau kalian merasa Defense kalian itu Banyak sampah-sampah Yang tersembunyi Dan kalian tidak tahu Cara Menghapusnya Secara manual Kalian bisa Menggunakan Aplikasi ini Agar Kalian bisa Menghapus File-file sampah Itu secara Menyeluruh Tanpa ribet Jadi Klik-klik aja Klik aja Optimize Dia akan Men-scan Dan melihat Apa aja Vervex apa Apa aja Yang ada Yang tersembunyi Di HP kalian Jika ada Klik Yes Dia akan Membersihkan Ya Ini Wajah Ya Ini Tulisannya Emang Agak Samar-samar Begitu Kalau Tunggu Aja Ini Lagi Mendilet Vervex apa Adi Seperti Ini Wow Betul Wistubik Aja Nah Disini Ada Clean Menghapus File-file Besar Gitu Ya Disini Seperti Ini Nah Disitulah Ya Petri Modenya Kalian Pilih Mau Mode Apa Seperti Apa Gitu Ya Oke Langsung Ajaran Coba Aplikasi Gip Turbo Atau Security ROG Yang Saat Ini Guys Di HP Kalian Masing Kalian Tinggal Gunakan Aja Untuk Membersihkan File Sampai Yang Ada Di HP Kalian Mungkin Sikit Dulu Video Dari Saya Jika Sekiranya Ada Masalah Dengan Aplikasi Ini Silahkan Komen Aja Di Kolom Komentar Kalau Kalian Menyari Aplikasi Lain Silahkan Komen Juga Di Kolom Komentar Ya Kita Ketemu Di Next Video Bye 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 Bye